Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda penasaran dengan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga Berikut ini kami ulas 5 pusaka peninggalan beliau Yang pertama adalah Rompi Ontokusumo Dilansir dari berbagai sumber Rompi ini adalah baju yang dipakai oleh Sunan Kalijaga Untuk mengalahkan sang penguasa laut selatan Yaitu Nyiroro Kidul Rompi ini didapat setelah beliau mengkatamkan Al-Quran Di Masjid Agung Demak Bersama dengan para wali lainnya Rompi ini berdasarkan riwayat Merupakan hadiah dari Rasulullah SAW Rompi ini berbahan kulit kambing Setiap hari raya Idul Adha Warga melakukan jamasan terhadap Rompi Ontokusumo ini Dan sampai sekarang masih tersimpan di Kadilangu Kabupaten Demak Yang kedua adalah Api Abadi Merapain Lokasi Api Abadi ini berada di Desa Manggermas Kejamatan Godong Kabupaten Gerombokan Provinsi Jawa Tengah Api ini tidak pernah padam sekalipun terkena siraman air hujan Karena ada gas alam yang keluar dari dalam tanah Sehingga ia bisa selalu menyala Menurut cerita Api ini muncul karena Sunan Kalijaga menancapkan tongkatnya di tanah Niat awalnya adalah mencari mata air untuk para prajurit yang kelelahan Namun anehnya Yang muncul adalah Api Abadi hingga sekarang Yang ketiga adalah Keris Kiai Carubu Dahulu Masyarakat sangat percaya dengan benda-benda pusaka yang punya kekuatan seperti halnya keris Sunan Kalijaga juga melakukan pendekatan dengan budaya kepercayaan masyarakat akan keris ini Keris ini dibuat oleh empu supah dari biji besi yang besarnya setara dengan biji asam Keris Sunan Kalijaga ini dalam sejarahnya berhasil mengalahkan kesaktian dari keris setan kober Mili Arya Penangsang Kalau terjadi pemberontakan di Mataram Yang keempat adalah Sumur Jalatunda Lokasi Sumur ini berada di Kadilangu Kabupaten Demak Tak jauh dari Makam Sunan Kalijaga Letaknya sekitar 200 meter Di timur komplek Makam Sunan Kalijaga Sumur yang disebut dengan zam-zamnya Demak ini Dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Konon Ada yang mengatakan Sumur ini berasal dari 7 sungai yang berbeda Airnya dipercaya sangat berkasiat Hanya dengan syarat saat hendak meminum Orang tersebut harus membaca basmala terlebih dahulu Yang kelima atau yang terakhir adalah Batu Bobot Batu Bobot ini lokasinya juga tak jauh dari Api Abadi Merapain Batu tersebut digunakan oleh empu supah saat menempa keris kiai carubu Yang dipesan oleh Sunan Kalijaga Ada pun alasan mengapa batu tersebut ditinggalkan Tak lain karena beratnya yang luar biasa Dan tidak mungkin dibawa ke berbagai tempat untuk berdakwa Batu ini kini tersimpan dalam sebuah bangunan kecil dan terkunci rapat Itulah 5 pusaka peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa dilihat hingga sekarang Semoga bermanfaat Akhiru kalam bila'i taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton